Halo semuanya, balik lagi bersama saya Irwan kali ini kita akan bahas terkait sentiment analysis menggunakan berbagai algoritme dan kemudian kita juga akan menggunakan SMOT, apa itu algoritme SMOT? kita akan bahas nanti sebelum kita bahas terkait apa tuh terkait si program ini kalian harus nonton video gue yang lain yang sentiment analysis yang lain yang sebelum video ini ya dicek aja di channel ini ada tuh terkait sentiment analysis dan kalian juga harus belajar terkait atau nonton terkait confusion metric, ada juga di video ini nanti selain ini nanti ada di bawah dan gue akan bahas secara singkat, lebih detailnya dari confusion metric itu ada di video yang lain gitu ya, kenapa? karena ya harus ya mau gimana lagi oke, terus kemudian kita ngapain disini, nah kita disini mau bikin tadi apa, sentiment analysis sebenarnya gini loh, sebelum gue bahas serga sentiment analysis ya, jadi harus paham dulu bahwa sentiment analysis ini kan termasuk dalam salah satu tugas dari text mining ya kan, text mining itu kan salah satu dari data mining text mining ini kan menambang teks jadi ketika misalkan kita ngobrol tentang sentiment analysis sebenarnya kita juga bisa menggunakan istilah lain dibandingkan sentiment analysis jadi kalau misalkan kita cuma sekitar sentiment analysis terus kemudian kita ngasih tau ke dosen pemimpin kita misalkan kalian nih, mau bikin sentiment analysis lah terus kalian kasih ke dosen pemimpin kalian nih kalau dosen pemimpinnya, ah gak mau ah ini udah bosan, gila jenuh banget ini kebanyakan sentiment analysis gitu padahal kita itu bisa banget untuk mencari istilah lain dibandingkan pakai istilah sentiment analysis gitu contohnya apa? gini loh, kita bisa mendeteksi kalimat bully atau tidak bully gitu misalkan di twitter nah itu tuh sebenarnya kayak sentiment analysis cuman bully tidak bully itu bedanya dia ini mendeteksi suatu kalimat itu apakah bully atau tidak bully terus kemudian cara bikinnya kayak gimana apakah ada perbedaan antara bikin sentiment analysis dengan bikin model untuk pembulian dan tidak bully gitu itu tuh sama aja sebenarnya jadi teman-teman, kalau misalkan kalian nih apa tuh, kalau misalkan kalian terus mau bikin sentiment analysis karena udah bosan banget ya udah banyak banget yang bikin sentiment analysis skripsinya ya ganti istilahnya gitu jangan pakai sentiment analysis kayak misalkan kita bisa mendeteksi apa namanya cyberbullying di media sosial menggunakan apa kan itu lebih enak, itu lebih keren kan cyberbullying gitu kenapa kok atau misalkan cyber harassment atau misalkan kayak fake fake apa ya fake berita hoax maksudnya terus kemudian apalagi banyak gitu ya jadi kita bisa melakukan berbagai hal di dalam text ini gak cuma segera sentiment analysis lagi, sentiment analysis lagi terus kenapa kok disini gue bikin sentiment analysis ini biar mancing aja kalian biar nonton si video ini terus kemudian nanti akhirnya kalian punya terbuka pikirannya itu bahwa dalam text menu itu gak cuma sentiment analysis masih banyak hal lainnya yang bisa kita bahas oke ya nah itu sebenarnya kita akan mulai yang pertama seperti biasa kita manggil yang namanya si library-nya library itu apa kalian harus tau nih library itu adalah seperangkat fungsi yang akan kita gunakan dan memiliki tujuan tertentu pusing gak? enggak ini sebenarnya mudah banget contoh kalian lagi di dalam rumah terus kemudian kalian ngeliat di depan rumah kalian itu ada yang jualan baso nah tukang baso dan basonya itu adalah suatu library itu ada suatu library jadi ketika misalkan kalian ya kalian pengen baso kalian mau manggil tukang somai tukang nasi padang apa tukang baso tentu saja kalian mau manggil tukang baso bener gak? nah kenapa tau kalian manggil tukang baso? karena kalian lagi pengen baso gitu juga sama dengan python sekarang gue tanya library dalam python itu banyak atau sedikit? banyak banget kan? kenapa gue manggil cuma segini? kenapa gak gue manggil semua library yang kayak misalkan library-library untuk crawling untuk statistik library untuk ini untuk itu kenapa gue panggil? kenapa cuma? karena apa? karena emang gue gak perlu nah sehingga yang gue perlukan itu yang gue panggil panggilnya dengan cara apa? ini nih kalimat import 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 ini nih artinya memanggil jadi ketika misalkan dalam kehidupan sehari hari kita bisa bilang import ini kalau dalam kehidupan sehari hari itu kayak bang baso dong nah bahasa bahasa bang baso dong itu tuh sama dengan import di dalam sehari hari gitu ya jadi jangan dibayangkan ini adalah sesuatu yang sulit untuk dipahami itu enggak ini tuh mudah mudah jadi sering itu kayak tukang baso apa lagi nih pandas itu kayak apa kayak tukang es gitu kalau misalkan kita habis makan baso terus kita haus gitu kan bisa tuh nah terus habis ini kita makan dessert dessertnya itu kayak puding atau apa nah jadi segala hal yang kita butuhkan setelah kita mau makan pasal kita mau makan baso apa aja kayak baso misalkan es teler terus apalagi es sarut terus apalagi kayak puding atau es krim nah berbagai hal yang kita butuhkan itu tuh namanya import berbagai hal yang kita butuhkan itu disebut dengan apa library gitu ya jadi library tukang baso itu dia punya es dawat gak gak punya dia makanya dia library-nya itu seperakat baso tadi tuh sama tukang-tukangnya es dawat itu library-nya apa aja ya cendol lah misalkan terus apalagi gelas lah gula aren lah es serutnya lah gitu kan santemnya lah itu tuh namanya komponen-komponennya ada dalam library es dawat itu nah ketika kita bilang import es dawat itu artinya kita sedang memanggil es dawat itu untuk bertenggi kita karena kita pengen paham ya mudah kan mudah itu jadi agak harus paham dulu nih terkini library kalau udah paham jadi tau tuh ini buat apa-apa nah import string itu artinya apa string itu digunakan ibaratnya yang kita gunakan untuk pengelolaan text ya sering gitu pengelolaan text srp.impor.pub.ly ini lupa gue buat apa ya nanti coba colong dicek lagi gue agak lupa nanti mungkin di bawah juga ada nanti gue bisa bahas kalau misalkan ketemu inget ingetannya ketemu lagi terus kemudian import pandas spd nah pandas ini digunakan untuk mengelola data set misalkan kalian kan kalau pakai data set atau buka data set di excel itu kan kayak kotak-kotak gitu kan abcd kolomnya kan nah gimana caranya kolom-kolom yang bagus itu di excel juga bisa terstruktur bagus di python nah itulah salah satu fungsi dari pandas kemudian gimana caranya agar si data csv atau data xls yang kita punya di excel itu bisa terbaca di python loh bukannya itu gampang iya gampang karena kita udah tahu tapi kalau kita belum tahu python sama excel itu adalah dua software yang berbeda nah ketika dua software yang berbeda tentu saja mereka punya perilaku yang berbeda punya bahasa pemukeraman yang berbeda punya juga ketentuan yang berbeda agar ketentuan si agar si data tersebut itu bisa dibaca di python maka dia harus mengikuti ketentuan python betul tidak ketentuan python itu apa ya ini salah satunya yaitu pandas jadi pandas ini ibaratnya kayak orang yang jadi penerjemah antara excel sama python gitu kayak excel bilang ini tuh di kolom A ya nah si pandas ini bilang ke python kalau ini tuh di kolom A ya jadi dia memahamkan sih python agar si data yang dari excel itu sama urutannya sama strukturnya sama rapinya antara excel dengan python gitu SPD itu apa PD itu singkatnya dari pandas sebenarnya jadi kita tuh bikin variable ini bebas mau misalkan S1 ganteng lah misalkan gitu ya cuman kan gak boleh hoax ya sebenernya kayak gini gak hoax jadi ibaratnya kayak misalkan kita punya tukang baso ya gini langgan biasanya dikasih sebutan ya kalau dia rambutnya gondrong biasanya di bilang memang gondrong kalau dia gerobaknya koneng biasanya disebut dengan memang koneng kalau dia misalkan apa lagi ya disebutnya dengan apa gitu nah itu tuh julukan-julukan itu disebut dengan variator itu disebut dengan alias di dalam python jadi kalau kita bilang import pandas SPD itu ya kita mengingatkan pandas itu dipanggilnya dengan PD nampai juga sama nampai ini digunakan untuk apa namanya untuk fungsi matematis array dan lain sebagainya nah ini di pakai NP ya jadi kayak gitu harus paham tuh terus kemudian di yang kedua ini gue gak running karena data setnya gak gue simpun disini karena gue lupa simpannya gak apa-apa gak apa-apa it's okay nah terus kemudian kalian itu nanti simpan data setnya disini ya caranya tinggal klik ini jangan klik yang ini jangan kalau klik yang ini nanti kalian masuk ke root dari si data set ini nanti balik lagi susah jadi kliknya yang ini atau kalian bisa tarik langsung file CSVnya kesini itu boleh jadi kalian itu bikin dulu file CSVnya tarik kesini nah terus kemudian gimana caranya tonton aja video gue yang sebelumnya tuh terlihat dengan analisis nah terus kemudian ini kayaknya terlalu berputar-putar enggak enggak gue ini sedang memahamkan biar kalian tuh paham baris per barisnya kalian paham bahwa ini tuh nggak susah untuk dipahami loh terus ini data sama dengan pd.csv nah data sama dengan ini ini variable jadi bisa diganti dengan apapun misalkan apa ya kayak ibron tampan gitu itu boleh gitu ya gitu ya ghosting atau apa itu boleh sama dengan pd.csv pd itu yang tadi pandas pd.csv itu digunakan untuk membaca CSV kalau misalkan kita pakenya Excel kita ganti pd.read express gitu ya tapi kalau bisa ya ganti ke CSV aja kenapa kok ganti ke CSV karena CSV itu lebih jenderal lebih umum jadi bisa dipakai atau digunakan atau dibuka pada berbagai software yang ada gitu ya kalau misalkan Excel itu kan ya Excel kemudian WPS gitu ya ada beberapa software yang mungkin tidak tidak compatible dengan si Excel gitu jadi itulah kenapa pakenya CSV aja CSV itu singkatan dari Commerce Parated Value ya artinya nilai yang dipisahkan oleh koma makanya ini ini sama dengan koma ini itu adalah separator encoding utf itu 8 utf nya itu bisa diganti-ganti di file Excel nya jadi kalau misalkan kalian save as CSV itu nanti ada CSV utf 8 pilih aja yang itu biar nanti codingnya gak usah diganti kalau misalkan kalian gak pilih encoding gak pilih utf 8 itu nanti bisa aja error ketika kalian ngerunning ini kalau misalkan error ngerunning ini si apa namanya si kolom si baris yang ini maka hapus aja ini encodingnya tapi biar aman kalian nanti nge-save CSV nya itu pakai yang utf 8 itu terdapat pada kalau pas sama X0 2016 ke atas deh kalau 2013 ke bawah itu belum ada pilihan CSV utf 8 itu belum ada nah terus abis itu data .pd itu digunakan untuk menampilkan data yang paling atas sebanyak 5 01234 karena kan si pahitan itu dimulai dari angka 0 comment itu adalah isian dari komentarnya value itu adalah isian dari labelnya jadi yang namanya klasifikasi ini kan masukin dalam klasifikasi analisis kemudian mendeteksi server bullying dan tidak itu masukin dalam klasifikasi atau prediksi nah jadi syarat dari klasifikasi atau prediksi itu harus ada 2 ingat ya syaratnya ada 2 yang pertama adalah musah adanya atribut yang kedua harus adanya label tuh ingat 2 yang pertama ada atribut yang kurang ada label atribut itu harus 1 atau lebih dari 1 label itu harus 1 jadi sebenarnya bisa juga sih label lebih dari 1 tapi biasanya dia 1 biasanya dia 1 nah jadi variable itu banyak contohnya misalkan kalau kita mau mendeteksi seseorang itu layak atau tidak mendapatkan beasiswa kan ada banyak atributnya misalkan dia jarak rumahnya dari kampus ke rumahnya terus kemudian yang kedua itu nilai dianya terus kemudian IPKnya apakah ada setiap nilainya semester setiap semester itu nilainya turun atau naik terus kemudian apakah dia punya SKTM atau tidak itu kan banyak tuh variable-variable yang mendukung untuk dia apakah dapat basis atau tidak gitu kan nah tapi kalau dalam text mining kita tuh cuma punya satu variable doang satu atribut doang satu atributnya itu comment cuma nanti si file si text-text yang ada disini itu akan dijadikan suatu faktor faktor arah itu kayak gimana maksudnya nggak apa-apa yang penting Pak Anggi segitu aja dulu ya nggak usah terlalu dibayang kayak gimana karena emang komputer sains itu isinya matematik semua ya jadi aneh juga kalau ada orang masuk ke dalam jurusan komputer sains komputer atau teknik informatika gitu nggak ngerti kan kayak ya nah ini value-nya ya positif-positif oh ini positif semua karena ini berurutan dari positif pokoknya negatif karena ini berada paling atas makanya positif semua kenapa kalau pakai bikin data.net segala untuk memastikan kalau file yang kita pakai untuk untuk data setiap ini adalah benar gitu doang kalau nggak pakai juga nggak apa-apa kalau bisa udah yakin bismillahirrahmanirrahim gue aku yakin kalau ini datanya sudah benar maka aku hapus ini ya nggak apa-apa tapi yang atasnya jangan kan ini untuk memanggil yang bawah ini boleh dihapus ya karena ini digunakan untuk memanggil ini kalau mau pakai silahkan nggak apa-apa ini sunnah ini kalau ini namanya wajib nih ya wajib perdoa ini kalau ini ya parbuki file atau sunnah juga masuk nah terus kemudian dia proses case folding apa itu case folding case folding itu digunakan untuk membuat huruf itu jadi kecil semua jadi biar itu hurufnya tidak ada yang S-nya gede P-nya gede kan biasanya kalau misalkan orang komentar tuh S-nya gede di depan kayak gitu atau misalkan itu karena otomasi dari keyboardnya ya kan nah ini nggak jadi ini digunakan untuk membuat huruf itu kecil semua biar apa biar seragam karena ingat loh kalau dalam komputer S gede dengan S kapital dengan S kecil itu tuh dua huruf yang berbeda makanya ada yang disebut dengan case sensitive kan kalau pakai bikin password kadang kita kalau misalkan masukin password itu udah benar tapi ternyata ada yang harus kapital satu nah itu kan jadi salah berarti kan komputer mengangkap huruf kapital dengan huruf kecil itu punya dua nilai yang berbeda sehingga pak sehingga kita harus melakukan case folding terhadap text yang kita mau olah begitu case folding ini apa termasuk ke dalam apa ke 10 ini termasuk ke dalam text preprocessing apa itu preprocessing preprocessing itu digunakan untuk kegiatan yang mengolah kegiatan yang dilakukan untuk mengolah text sebelum dimodelkan bingung nggak bingung nih gampang kalian tau nasi tau kan pasti nggak tau nggak mungkin tau nasi kalian tau nasi kan sekarang gue tanya nih ketika misalkan si nasi tersebut itu tidak di preprocessing terlebih dahulu dari mulai si petani panen sampai jadi nasi kira-kira apa yang terjadi ketika kalian masak nasi ada gambah kemudian ada daun-daun bekas ngegebotin pare ya kan si petani kan ngegebotin pare terus kemudian ada juga kerikil ya nggak itu kenapa bisa begitu hasilnya karena si berasnya tidak di preprocessing terlebih dahulu nah itulah kenapa kita harus melakukan preprocessing biar apa biar si beras yang akan kita masak jadi nasi itu dia udah siap udah bersih nggak ada gabah nggak ada kerikil nggak ada daun-daun dari pare ya gitu dari paliknya gitu jadi emang udah siap jadiin nasi gitu nah itu namanya preprocessing tuh jadi preprocessing itu adalah kegiatan yang dilakukan dari penggebotan di padi penggebotan padi di sawah sampai dia itu menjadi beras itu namanya preprocessing tuh dari beras ke nasi itu namanya modeling nah data teks juga sama jadi sebelum teks itu diolah menggunakan algoritma SVM lah Macbias lah Renum Pores lah HNN atau apalah gitu dia harus digunakan harus dilakukan preprocessing dulu biar apa? ya biar dia itu nanti modelnya bener kalau dia tidak dilakukan preprocessing itu ibaratnya nanti hasilnya adalah kita sama dengan memasak nasi yang masih ada ukabannya masih ada kerikilnya dan sebagainya kira-kira si modelnya akan belajar dengan bener ya tentu saja tidak ya modelnya akan belajar dengan bener ya nggak bakal bener hasilnya gimana bener nggak? nggak bener itulah kenapa di dalam preprocessing eh dalam teks ini kerjaan seorang peneliti itu akan dihabiskan 80% lebih untuk apa? untuk melakukan preprocessing artinya apa? artinya semakin bersih data tersebut di preprocessing maka model yang dihasilkan itu akan semakin bagus analoginya adalah semakin bersih beras yang akan kita buat jadi nasi maka nasi yang akan dihasilkan dari Mejikom itu juga akan semakin bagus kok bisa begitu? ya iyalah kan semakin tidak ada kerikil semakin tidak ada gabah semakin tidak ada sisa daun paginya kan semakin bagus iya kan? nah maka dari itu kualitas beras itu bisa juga dilihat dari bagaimana kita mengelola si preprocessingnya dengan baik begitu juga sama dengan teks kualitas suatu teks itu bagus atau tidaknya itu sesuai dengan apakah kita melakukan preprocessing dengan baik atau tidak sebelumnya jadi harus paham ya kenapa kita harus melakukan preprocessing tidak cuma sekedar oke lah karena ini teks main ini yaudah tahapannya preprocessing tidak begitu sebelum melakukan teks preprocessing kalian harus tahu dulu kenapa kita melakukan teks processing itu harus dijawab dulu bagaimana kita melakui ini kebanyakan orang belajar teks main ini itu cuma karena hafalan aja tahapannya ini 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 harus tahu dulu kenapa kita melakukan itu filosofinya harus dipahami ya nah yang pertama cash folding jadi salah satu pekerjaan dalam preprocessing itu adalah cash folding itu membuat huruf itu menjadi kena semua kemudian dia juga menghilangkan apa namanya strip menghilangkan spasi yang lebih dari satu gitu ya kemudian dia menghilangkan simbol-simbol yang ada itu namanya cash folding ini hasil dari cash foldingnya begini BTW nanti kedepannya kebawah itu nanti gue gak pasal bahas ini satu persatu codingan ini satu persatu satu baris karena kan ini kita gak ngobrolnya secara teknis bener-bener maksudnya kan harus butuh pemahaman pemograman kayak nanti dev sampai return ini kan harus bener-bener paham bahasa pemograman tapi minimal tahu fungsinya dulu tahu fungsinya dulu kalau ini buat apa dikit-dikit pasti paham lah kebanyakan orang-orang yang main sentimen analisis kayak gini itu karena mereka gak mau bikin program karena modinya males iya makanya bikin sentimen analisis ternyata dia juga ngoding disini akhirnya kan ditanya nanti nah kemudian yang kedua tokenizing tokenizing itu digunakan untuk memisahkan suatu kalimat itu menjadi kata-kata satu persatu ya one by one jadi satu kalimat itu menjadi satu kata-kata misalkan aku sayang sama kamu tapi bohong nah itu bisa aku koma sayang koma kamu koma tapi koma bohong koma gitu nah itu jadi tokenizing digunakan untuk melakukan pelat pemisahan suatu kalimat menjadi satu kata-satu kata terus kemudian nah ini salah contohnya nih ya tadi koma masalah koma otp koma gitu ya terus kemudian filtering filtering disini digunakan untuk apa sih gue lupa filtering digunakan oh filtering yang disini digunakan untuk melakukan stop word stop word itu artinya apa stop itu berhenti word itu kata jadi stop word itu artinya memberhentikan kata kenapa kata harus diperhentikan karena kata tersebut tidak digunakan nah karena sesuatu tidak berguna harus dihapus maka kita harus hapus tersebut kalau misalkan dalam beras itu ada gabah gabah itu stop word di dalam beras maka gabah itu harus dihilangkan dari beras karena dia mengganggu nah itu juga sama dalam teks itu ada juga yang disebut dengan yang tidak yang tidak bermanfaat gitu contohnya kayak misalkan ibu sedang pergi ke pasar nah ibu itu tidak bermanfaat sedang itu tidak bermanfaat pergi itu bermanfaat ke itu tidak bermanfaat pasar itu bermanfaat tau dari mana bermanfaat tidak bermanfaat ada kamus datanya disini gue menggunakan library namanya NLTK nah NLTK korpusnya korpusnya itu adalah kamus data yang ada di dalamnya kayak misalkan mana yang menurut dia bermanfaat mana yang menurut dia tidak bermanfaat jadi stop word itu menghilangkan kata-kata yang tidak bermanfaat gitu ya nah jadi kita ini hanya meminjam library dan meminjam kamus data yang dimiliki oleh NLTK sehingga dia menilai mana yang bermanfaat dan mana kata yang tidak bermanfaat begitu jadi kalau misalkan nanti ditanya sama dosen pemujinya loh ini kan katanya tidak bermanfaat kenapa masih ada disitu saya ini hanya meminjam library dari NLTK jadi hasilnya begitu ya begitu ya tapi ya harus pakai bahasa lain tapi minimal itu maksudnya jadi nanti kalau misalkan ini kok masih belum bersih gitu ya kan saya cuma pakai library aja bu semua dari sini juga pakai library semua kok gitu sih jawabannya itulah kenapa kalian masukin ke dalam batasan masalah kayak misalkan stopboard itu menggunakan NLTK library-library yang akan digunakan adalah ini 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 gitu ya jadi ketika misalkan hasilnya begini itu sudah ada di batasan masalah bu karena begini-begini itu loh ini adalah stopboard membuang kata-kata yang tidak bermanfaat kemudian stemming itu stemming digunakan untuk menghilangkan imbuhan kalau dalam bahasa Indonesia atau kalau dalam bahasa Inggris dia digunakan untuk mengembalikan verb 2-3 itu ke verb 1 kayak misalkan apa ya study studied studying gitu ya studying studied studied nah itu tuh dikembalikan ke jadi study itu bisa di dalam bahasa Inggris kalau bahasa Indonesia tuh dia menghilangkan imbuhan kayak mengerjakan jadi kerja gitu ya memanggil jadi panggil nah itu ya itu disebut dengan stemming disini yang digunakan library-nya adalah Sastrawi ini salah satu library yang terkenal dan salah satu yang bagus juga ya untuk melakukan stemming jadi kalau misalkan disini ada mengerjakan jadi kerja ini kalau misalnya kita punya data setnya banyak itu lama juga dia cuma kebetulan ini gue pakai data set yang dummy ya yang contoh jadi dia kerjanya masih sebentar kalau datanya ada 20.000 ini kita tungguin aja gitu sampai bawah sampai bawah sampai bawah ya gitu ya mana tadi kok disini ada yang ini misalkan ada yang gak imbuhan tetap ada gitu kayak recent ini kan harusnya send ini kenapa jadi recent lah kan ini bahasa inggris gitu ya terus kodenya ini kan C ini salah satu penyakitnya kalau misalkan kita ngelakuin analisis teks dalam bahasa Indonesia itu orang Indonesia kebanyakan mereka itu kalau bikin ulasan bikin tweet ngobrol sehari-hari itu menggunakan bahasa yang tidak baku sedangkan kan kalau kita menghilangkan imbuhan kan bahasanya baku sekarang tanya sekarang gue tanya cara ngilangin imbuhan in di belakang di belakang kata itu gimana kayak ngerjain itu kan kata gak baku ngerjain jadi kerja itu kan susah ngerjain kan susah ngerjain jadi kerja itu depannya depannya imbuhannya terus kemudian di belakangnya in gak ada dalam bahasa Indonesia setelah itu programmernya yang bikin programmer setelah itu kemudian data clean nah ini data clean itu digunakan data clean itu sebenarnya ini jadi data clean dot csv itu nanti dia akan muncul disini jadi hasil data yang sudah rapi yang sudah bersih itu bisa kita download ya apa namanya dengan nama data clean dia akan muncul disini kalau kita raming sok aja raming nanti dia akan muncul disini mas nanti kalau misalnya bang nanti punya gue error gimana kalau error ya kalau google column nanti di bawah error itu ada setengah berpulau klik aja nanti juga tahu errornya apa nah kemudian data clean sama dengan data clean dot csv value kategori value itu yang apa value itu yang ini nih value itu sebagai kategori komen itu sebagai string maksudnya apa maksudnya gini value itu terdiri dari apa kalau disini kan gue pakai dua kelas ya positif sama negatif nah sekarang positif negatif itu suatu apa kategori kan mana kategori kalimat positif mana kategori kalimat negatif maka value nya itu adalah kategori kenapa komennya string sekarang gue tanya komen orang itu sama atau beda beda-beda kalau misalnya ada 10 ribu orang yang komen komen ini sama-sama atau beda-beda beda-beda jadi buzzer ya beda-beda kan nah sekarang kalau misalnya kita ganti jadi kategori apakah nyambung suatu kalimat yang setiap orang punya beda-beda terus kita jadi kategori itu artinya setiap orang punya kategorinya masing-masing lah buat apa diberikan kategori kalau gitu nah itulah kenapa ini komennya itu adalah string jadi sering itu ya kalimat kalimat random kalimat taca teks biasa gitu kalau value itu kategori kenapa? ya karena kalau positifnya negatif kalau negatifnya positif kalau nggak dua-duanya dia ya netral misalnya kalau kita punya tiga kelas kalau kita punya dua kelas ya positif negatif kalau punya tiga positif negatif netral kalau punya lima ya boleh sangat tidak suka tidak suka suka sangat suka sangat suka sekali itu boleh gitu bikin lima bikin sepuluh itu boleh asalkan dia itu memang benar-benar kategori yang akan berulang gitu kalau misalkan dia negatif ya berarti dia nggak positif kayak gitu harus tahu itu ya maksudnya itu kemudian jadi tpdf tpdf itu apa? tpdf itu adalah dilakukan pembobotan terhadap kata-kata yang paling banyak muncul gitu ya selain tpdf itu ada lagi yang disebut dengan vektor space model tapi yang lebih terkenal itu tpdf karena vektor space model itu nanti ada kelemahannya gue lupa kelemahannya cuman dia lebih bagus menggunakan tpdf tapi kalau misalkan mau pakai vektor space model gue apa? ya oke nah ini tpdf digunakan ke pembobotan emang pembobotan buat pembobotan itu digunakan untuk mengetahui frekuensi kalimat eh frekuensi kata yang paling banyak muncul jadi kata-kata yang paling banyak muncul itu nanti akan di ranking dari atas sampai bawah dan tpdf itu biasanya nilainya dari 0 sampai 1 jadi kalau misalkan nilai tpdf itu angka apa namanya teks misalkan pergi gitu contohnya nah pergi itu sama dengan 0,8 nah berarti dia frekuensi kemunculannya tinggi karena dia hampir ke 100% kan kan 0,8 itu sama dengan 80% kan gitu itu tpdf gimana bang caranya ada yang nanya nih gimana caranya untuk nampilin si tpdf itu caranya gampang sebenarnya tinggal bikin aja ini data clean itu ya codingan ini nih codingan ini kalian masukin aja disimpan disini jadi tangkap si hasil dari tpdf nya ke data file csv itu bisa aja kan jadi tangkap aja nanti jsm nanti dia muncul disini gitu download aja nanti kalau ketahuan tuh hasil dari pemobotan tpdf gampang nah terus ini apa nih splitting data splitting data itu digunakan untuk memisahkan data antara data training dengan data testing apa itu data training apa itu data testing nih gue bahas jadi gini kalau misalkan ada anak kecil mau kita ajarin untuk membedakan mana mobil mana motor kita ajakin dia ke showroom di dalam showroom itu ada 50 mobil ada 50 motor terus kemudian apakah semuanya kita akan ujikan eh akan kita kasih pelajari ke anak tersebut akan kita ajarin ke anak tersebut enggak kenapa karena nanti enggak ada sisa untuk dia ngetes gitu contohnya nah jadi di dalam showroom tadi yang 50-50 mobil sama motor itu enggak semuanya akan diajarin ke anak tadi kita akan melakukan split data nah kita misalkan anggap aja 70 kendaraan tadi mobil motor itu disimpan di dalam 30% nya kita simpan di luar nah mobil motor yang ada di dalam sebanyak 70% itu akan kita ajarin ke anak kecil tadi itu disebut dengan data training jadi data training itu adalah data yang akan kita jadikan bahan belajar ke anak tadi untuk belajar untuk dia bisa membedakan mana mobil mana motor gitu juga sama disini jadi kalau misalkan disini tes size yang 0,2 itu artinya 20% nya jadi data uji 80% nya jadi data training artinya 80% mobil sama motor itu ada di dalam showroom 20% nya ada di luar showroom gitu jadi 80% data set yang ada di dalam eh 80% dari data set itu akan dijadiin modal untuk si program si algoritme itu belajar sama kayak anak kecil belajar tadi gitu ya jadi si anak kecil tadi belajar sebanyak 80% kendaraan yang ada di dalam showroom gitu kenapa kalau disisain 20% agar nanti kita bisa mengetahui sebagus apa anak tersebut itu bisa belajar dengan baik jadi kalau misalkan dia udah belajar di 80% terus kita tanya paham gak nih paham 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 gampang ini mah ini mobil ini motor ya elah kecil gitu nah terus kemudian udah tuh kita singkirin yang 80% terus 20% nya kita kasih ke dia yang 20% kan belum dia pelajari nah terus kemudian kita kasih tunjuk ini apa harusnya mobil dia bilang ini motor nah berarti dia gak belajar dengan bener nih nah terus kemudian ini apa ini mobil oh ini bener ini apa ini motor oh ini bener ini apa ini motor eh harusnya mobil berarti ini anak kadang bener enggak iya kan nah ini berarti kita harus evaluasi nanti di bawah tuh ada evaluasinya tapi kita harus paham dulu ya terkait data training sama data testing jadi ini namanya splitting ya splitting data yaitu memisahkan data menjadi dua training dan data testing sebenarnya ini ada kelemahannya kenapa kelemahannya bisa aja kelemahannya itu adalah data yang kita pisahkan itu kebetulan datanya itu gak bener contohnya misalkan kita punya mobil 80 motor 20 di dalam showroom berarti kan ada 100 kendaraan tuh 80 sama 20 kita melakukan splitting data 80 persen 20 persen nah terus kemudian ketika kita melakukan splitting data karena splitting data ini menggunakan program anggap aja sih kendaraan tadi kita split menggunakan python ternyata python itu kebetulan melih 80 persen itu mobil semua nah sehingga yang jadi data testingnya itu adalah motor semua ya tentu saja si model akan belajar dengan baik terkait mobil ternyata ketika diujikan kepada motor diujikan kepada dengan data testingnya dia akurasinya langsung ngedrop langsung jelek kenapa begitu karena dia gak belajar sama sekali tentang ciri-ciri motor dia cuma belajar tentang ciri-ciri mobil sama kayak yang kecil tadi diajarin ini mobil begini-begini dia udah tiap tahu pattern pola mobil kayak gimana atribut-atribut dalam mobil kayak gimana eh pada saat diujikan dikasih motor lah dia bingung kan ini bentuknya kok beda sama yang tadi ini apa itu ya jadi ini kelemahan dalam data splitting data itu lah kenapa kalau misalkan ada mahasiswa kemudian bawain splitting data itu pasti gue salah-salahin itu kenapa ya karena kebetulan aja akurasi yang muncul itu kebetulan bagus sehingga harus menggunakan yang lain ya jangan splitting data doang tapi ada yang disebut dengan k-fold cross validation gitu terus kemudian apa lagi ke-fold cross validation apa nanti kita bahas udah ada sebenernya di video gue yang lain silahkan di cek apa itu k-fold cross validation nah ini nih ya ini data setnya yang dipunya X-train X-test itu apa X-train itu adalah variable data latih ya kemudian X-test itu adalah variable untuk data uji kemudian Y-train itu adalah variable target ya target itu kayak yang ini nih target itu yang ini value ini kalau X itu yang comment value itu Y ya X itu comment Y itu value jadi X-train itu berarti data latih komentar yang ada dalam data latih sebanyak 80% X-test itu adalah komentar yang akan menjadi data testing sebanyak 20% kan yang di data testing kan 20% nih dari sini kan 0,2 kemudian dia training itu adalah value ya value dari data training yang value ini yang ini kemudian Y-test itu adalah value dari data testing yang kayak 20% gitu terus ini apa oversampling nah oversampling itu adalah salah satu teknik dalam data mining atau dalam machine learning yang digunakan untuk menyeimbangkan ke data set jadi begini contohnya kita punya data set 100 terus kemudian kalimat positifnya itu ada 80 negatifnya ada 20 seimbang kan? nggak seimbang kan? maka dari itu kita bisa melakukan oversampling dengan cara kita naikin kalimat yang negatif yang tadi cuma 20 jadiin 80 juga jadi dua-duanya 80 80 gitu kan loh kalau saya punya datanya cuma segitu adanya gimana? itulah disini fungsinya dari SMOT ya jadi itulah fungsinya dari SMOT jadi SMOT itu digunakan untuk apa? digunakan untuk melakukan increase suatu value tertentu sorry suatu target tertentu yang tadinya itu sedikit jadi banyak dengan cara kayak gimana? itu matematisnya terserah dia kita nggak bahas itu yang kita bahas adalah gimana cara SMOT bekerja jadi cara SMOT bekerja itu adalah melakukan kenaikan signifikan terhadap suatu kelas yang dia itu punya sedikit data dibandingkan kelas yang lain kalau misalnya tadi kelas positifnya 80 kelas negatifnya 80 makanya akan di increase akan dinaikkan oleh SMOT itu yang mana? yang negatif kan? berarti jadi 80 80 nah itu teknik SMOT itu begitu cara kerjanya ya terus malam tuh terus kemudian ada lagi disebutnya undersampling nah yang bawahnya nih yang bawah ini undersampling apa itu undersampling? jadi undersampling itu kebalikannya ketika misalkan kita punya data set 80 20 yang positif 80 yang negatif 20 kalau kita menggunakan teknik undersampling itu artinya kita akan memangkas 80 eh 60 60 data yang dimiliki oleh kalimat positif sehingga dua-duanya jadi 20 terus mana yang bagus undersampling atau oversampling? tergantung kalau datanya itu banyak kayak misalkan 10 ribu ke atas gitu ya buat contoh yang misalkan 10 ribu ke atas itu kita bisa melakukan teknik undersampling ya dengan syarat ya yang sedikit itu gak sedikit banget kayak misalkan berbanding 9 apa namanya 6 ribu dengan 4 ribu gitu nah kita bisa melakukan 4 ribu-4 ribu gitu itu untuk undersampling atau misalkan 6 ribu dengan 4 ribu kita bisa melakukan oversampling juga bisa jadi 6 ribu-6 ribu itu bisa ya itu ya namanya teknik oversampling dengan undersampling paham tuh nah terus kemudian mana ini before, after oh ini nih before kalau kita lihat disini positifnya 14 negatifnya 14 jadi gak ada perubahan ini karena emang data setnya seimbang gue kan bikin contoh-bong ya maaf kalau kalian punya contoh yang lain yang gak sih imbang data setnya misalkan positifnya lebih banyak daripada negatif atau sebagainya kalian nanti akan bisa lihat disini positifnya berapa negatifnya berapa sebelum dilakukan teknik smooth kemudian kalian bisa lihat tuh hasilnya setelah dilakukan teknik smooth disini ini pasti sama kalau disini pasti beda kalau kalian punya data setnya disimbang disini pasti sama karena ditanya sudah disimbangkan itu ya nah terus kemudian kita melakukan tahapan ke modeling ini modeling nih processing ini di atas nih processing ini sebenarnya data transformation dimasuknya nih yang oversampling kayak gini nih ini sebenarnya masukin ke dalam data transformation karena dia itu mengubah data set yang tadinya banyak jadi sedikit atau data sedikit jadi banyak terus kemudian algoritmene bias ini masukin pada teknik modeling yang pertama kita melakukan teknik modeling menggunakan algoritmene bias yang akan dibahas disini adalah apa yang akan dibahas disini adalah hasil dari algoritmene biasnya jadi kalau misalkan algoritmene biasnya kerjanya kayak gimana itu kalian bisa nonton video gue terkait algoritmene bias nah terus kemudian disini nah kalau misalkan kalian itu pakai kelasnya lebih dari 2 ini binary nya diganti jadi macro ya binary nya diganti kalau enggak pasti error cobain aja pasti error diganti jadi macro kemudian confusion metric hasilnya disini akurasinya 0,75 bati 75% nih untuk name bias kemudian precision recall nya sekian ini apa dong akurasi precision recall apa confusion metric apa lagi tonton video gue yang confusion metric cari free confusion metric paling lengkap iruan ganteng itu nanti muncul ya hasilnya tonton itu sampai selesai jangan di skip skip yang cuma sekedar nonton doang kalau kalian emang benar-benar mau paham kalau kalian emang benar-benar mau lulus dengan baik oh iya kalau kalian emang benar-benar mau hebat dalam teknik ini kalian harus paham ya harus paham itu kapan kalian pakai akurasi kapan kalian pakai precision kenapa harus pakai precision kenapa harus pakai recall kenapa harus pakai F1 score kenapa harus pakai akurasi kenapa kalian pakai precision terus tahu itu ya enggak cuma sekedar precision nya 75% orang gak butuh itu itu orang butuh argumen anda itu kalau misalkan ditanya Algoritma SPM Oh ya kalau kalian nanti ditanya kenapa pakai netbayet kenapa pakai SPM itu kalau kalian mau itu bisa nanti konsultasi sama gua jadi gua tiap bulan itu ngadain konsultasi online ya tiap bulan itu ngadain konsultasi online ke maksudnya yang mau ujian sidang gimana ya gua lupa di download ya kalau salah mana sih dah udah kelihatan lagi di sini nih Hai mana ya Hai Irwan Syahat part Hai ini nih Hai nah ini ya konsultasi kripsi skripsi itu biaya 300.000 per bulan lu malah banget ada yang bilang malah yang bilang murah kan itu persepsi orang ya aku nulis 300.000 terus mau bilang malah mau nggak terus kemudian ini juga kalian bisa lihat ya bahwa di sini akan dibahas tuh gimana caranya menjawab gimana caranya apa namanya bisa menjawab kayak tadi tuh kenapa pakai baik kenapa pakai ini gitu diajarin semua dibaca aja nggak bisa gue jelasin panjang lebar daftarnya di sini ya silahkan nanti daftar tiap bulan dibuka kapan belum dibukanya ya daftar aja nanti ada info ke email kalau misalkan udah daftar kok kalau misalkan 300.000 per bulan bulan depan harus ikutan lagi nggak enggak mesti kebanyakan orang-orang yang udah ikutan sebulan itu nggak ikutan lagi bulan depannya gitu serius dan karena menurut mereka udah puas banget ya di dalam satu bulan itu kalau nggak percaya coba aja bukan promo ini ini kan ibaratnya kayak nyelamat itu itu ganti waktu gue yang terbuang aja kan untuk ngomong tetap lagi SPM nah SPM ini juga algoritma yang digunakan di sini ini 0,875 berarti lebih bagus tuh daripada sinep bias tadi ya di sini ada taset yang dami ini mana lagi nih mana lagi mana lagi bagi decision 3 berapa 0,6 mau jelek decision 3 ternyata disini ya ini kurang bagus setelah gini KNN berapa nih uh KNN malah satu nih kurasinya 100% oh ya 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 buat kalian kalau misalkan kalian itu ngerunning data set kalian yang 100 ribu atau 10 ribu gitu kemudian kalian pakai algoritma salah satu algoritma dan hasilnya 100% mohon maaf lahir batin ya jangan bangga ini gua pastikan itu ada yang salah jangan bangga itu gua pastikan ada yang salah kok ini bisa 100% ya kan data setnya ada ami orang cuman isinya 8 doang data setnya juga isinya 8 ya wajar aja ya sampai 100% tapi kalau kalian data setnya ada 10 ribu ada seribu lah misalnya 10 ribu gitu kemudian hasil setelah kurasinya 100% jangan bangga gitu oke terus laporan sama ada sampe memiming ya Pak ini saya hidup lagu 100% wajar gila gua lulusnya kum out gitu enggak ya salah wajar udah begitu cara mainnya ini sedu KNN apa bedanya KNN sama sedu KNN nonton videonya adik gua ada tuh satu juga dia hebat lagi kemudian ini adalah barang-barang forest 0,625 2d masih lagi udah disini ya apalagi udah selesai dia nah ini nanti kalian tuh paham itu ya semua ini dari atas sampai bawah kalau misalkan kalian bener-bener mau paham banget terkait ini dari atas sampai bawah itu yang mulai dari preprocessing kenapa ini kenapa ini kenapa harus pakai ini kenapa pakai algoritma ini kenapa pakai teknik ke modal validasi ini gitu ya kenapa harus pakai konfusion mati dan sebagainya dan itu memang ditujukan untuk skripsi tadi atau mau kalian mau penelitian misalkan ditujukan untuk tugas mata kuliah dan mau bimbingan ya silahkan yang tadi tuh daftarnya disitu gua balik lagi ya biar kalian lihat lagi tuh nah ini nih ya silahkan tuh ya kalian paham ya ini baca aja tuh di pause dulu itu aja mungkin ya dari oh iya satu lagi mau promo lagi kalau misalkan kalian itu mau belajar data mining atau machine learning lebih lanjut itu kalian bisa beli buku gue tuh di shop udah banyak ketik aja machine learning untuk pemula itu pasti muncul buku-buku gue tuh ketik aja machine learning untuk pemula Irwan itu nanti muncul buku gue banyak yang jual ya itu penerbit informatika dari Bandung silahkan gua disitu ngebahas machine learning itu dengan sangat bahasa yang awam artinya gua enggak dan gua juga paling nggak suka bahwa bahasa istri-istri yang ribet gitu walaupun yang gua bahas ya lumayan ribet tapi ya gua lebih suka dengan bahasa-bahasa yang sederhana biar orang-orang tuh bisa lebih paham apa yang gua sampaikan gitu ya udah selesai promonya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya bye